Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, catat jumlah pelanggaran lalu lintas selama operasi Zebra Progo 2017 naik hingga 5 kali lipat. Pelanggar didominasi para pekerja swasta dan pelajar. 14 hari giat operasi Zebra Progo 2017, hampir 6.500 surat tilang dikeluarkan petugas. Pekerja swasta dan pelajar mendominasi jumlah pelanggar. Jumlah pelanggar dalam operasi Zebra Progo kali ini meningkat hingga 5 kali lipat lebih dibanding tahun lalu. Polres Kulon Progo akan menganalisa dan mengevaluasi pelanggaran lalu lintas agar di tahun 2018 pelanggaran lalu lintas dapat ditekan. Tadi kan ada 3 kategori atau 3 tertinggi. Yang pertama karyawan swasta, yang kedua adik-adik pelajar, yang ketiga PNS. Nah, oleh sebab itu nanti ke depan jajaran lantas Polres Kulon Progo tentu akan selalu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan ketiga kategori tersebut. Karyawan swasta, adik-adik pelajar, maupun pegawai negeri sipil. Sehingga diharapkan ke depannya di tahun 2018 saat operasi Zebra Progo 2018, kita bisa menurunkan angka pelanggaran. Sementara itu, sebanyak 65 kendaraan roda 2 disita petugas selama operasi Zebra Progo 2017. Bagi pemilik kendaraan yang disita, petugas memberikan kesempatan untuk mengambil motor mereka sebelum batas waktu toleransi 14 hari. Proses sidang para pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Zebra Progo 2017 akan dimulai pada Senin minggu depan.